Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Good morning, Mie. How are you for this morning? Are you fine? Fine, Mie. Fine, Mie. Every time, everywhere, you are always fine and excellent. Thank you for your participation into our virtual class in Zoom. So, today is our seventh meeting, before we join into midterm. Next week, we will do our midterm. So, that's why for today, we go on into our presentation class. And for today, the presenter is second group. Second group consists of Octavia, Daniel, and Jenny. Okay, here, there are two persons, Octavia and Daniel. And your topic for today is about concordance and agreement. Your turn now. I'll make Octavia as a host. Wait a minute. Hello, good morning. My name is Octavia Kelarga. And my partner is Daniel Semorakren, Jenny. So, today, I will explain the material about the concordance and agreement. There are some things. Yeah. Okay, let's see. Oke, disini saya menggunakan powerpoint, materi kami tentang the concord and the limit of the sundances. Oke, kita masuk ke pengertian terlebih dahulu. Concord atau agreement adalah persesuaian antara subjek dalam suatu kalimat dengan kata kerja atau aksulerinya. Concord atau agreement juga dapat diartikan sebagai penyesuaian antara subjek dengan pradikatnya. Bila subjeknya tunggal, maka pradikatnya juga tunggal. Bila subjeknya jamah, maka pradikatnya juga jamah. Jadi di concord atau agreement ini, itu terdapat wajah. Sorry, I'm so sorry, Octavia. I think it's better if you use English first and after that you can translate into Indonesia. Or maybe you can mix together between Indonesia and English. Don't try to speak in Indonesia fully. I don't want like that. Ya, thank you. Saya mau kamu coba dikombinasikan. Jangan full Indonesia gitu. Kalau misalnya mau dikombinasikan, silakan gunakan kombinasi dua bahasa antara Indonesia dengan Inggris. Jadi jangan buat dalam bahasa Indonesia semua, karena ini bukan kelas bahasa Indonesia. Tetapi kalau memang mau ngomong bahasa Indonesia silakan. Tapi harus ada campurannya. Oke, atau translate. Nah, kamu bahasa Inggris dulu baru kamu translate ke dalam bahasa Indonesia. Oke, thank you. Jadi, di dalam dekombinasikan ini, itu terdapat dua jenis, yaitu simbular dan berulang. Jika kita mendengarkan simbular, berarti itu tunggal. Jika kita mendengarkan berulang atau jamak, itu adalah lebih daripada satu. Jadi, di sini, simbular atau dapat disebut dengan nom, karena benar-benar itu gak memiliki perbedaan terlihat pada ruang. Yang dimana simbular menggunakan predikal. Oke, I'm so sorry. Saya ingatkan sekali lagi. Jangan gunakan bahasa Indonesia full. Dicoba menggunakan kombinasi dua bahasa. Atau kalau bisa, campur-campur aja. Jangan full-full gitu. Saya gak mau seperti itu. Ini bukan kelas bahasa Indonesia. Kalau mau, bahasa Inggris dulu, baru bahasa Inggris. Eh, bahasa Inggris dulu, baru bahasa Indonesia. Atau bahasa Inggris dicampur-campur bahasa Indonesia. Ya, Okta? Oke. Thank you. Bisa dibantu sama Daniel juga dulu? Yes, of course, Daniel. Daniel kan kelopok kamu. So, that's why Daniel must help you. Okay? Not only you here try to explain about your topic, but Daniel also, ya. Daniel. Ilangilah apa aja segeranya. misalnya bantu dalam rasanya kebahasaan Indonesia Daniel atau Jenny pola duluan mis, bisa gunakan google transit juga gak sambil lewat kamu coba semampu kamu aja dulu karena kalau nanti google transit lagi waktu kita cuma satu jam takut saya itu akan menghabiskan waktu saja jadi apa yang kamu bisa, contoh kamu bilang kata jadi, jadi kan bisa kamu langsung ganti so, kamu campur-campur apa kata-kata yang kamu tahu silahkan pakai, apa kata-kata yang tidak kamu tahu, pakai Bosnesia seperti itu jadi biar terlatih dia kamu campur-campur aja, seakan-akan kamu kayak cinta Laura aja gitu kamu campur-campur jadi oke Daniel, bantu-bantu Daniel Daniel mis, dibagi-bagi partnya jangan kau duluan aku duluan mamamu duluan bapakmu duluan ujung-ujungnya nanti tuduh-tuduhan atau Jenny Jen enggak say cuman kita duanya enggak ada si Jenny semuanya ya Oke, singular or can be colored, noun atau kata beda tinggal itu memilihnya perbedaan yang memiliki predikat pada plural yang dimana singular menggunakan predikat Beguam plus as or is, is or was, does, and has, contohnya P is baria P So, jadi disini kita dapat mengat pada subjek ini kita menggunakan P, itu adalah subjek Google dan kita menggunakan predikat Beguam untuk objeknya itu dalam varianti sama-sama dimana contoh ini adalah contoh subjek tinggal jadi ada berbagai macam contoh disini yaitu contoh subjek plus pasang yaitu a pair of pants is in the drawer atau sepasang cat berada di dalam laci contoh subjek tinggal waktu 3 day is not enough to provide the project ini adalah subjek tinggal waktu kenapa disebutnya subjek tinggal waktu? karena disini 3 hari tidak cukup untuk menyelesaikan projek tersebut ini adalah contoh subjek tinggal waktu untuk contoh subjek tinggal pertama disini dapat kita yang terlihat dan untuk contoh subjek meljirau muriting makes me happy kenapa disini disebut dengan subjek meljirau karena kata kelihan ini diakhiri dengan kata babi oke kita lanjut ke plural sorry Octavia sorry Octavia saya potong kamu host disini itu tadi ada yang lapor ke saya tidak dapat masuk coba kamu terima kalau ada yang masuk kamu terima kamu accept ya biar temannya itu bisa masuk Jessica katanya mau masuk tapi gak bisa tadi oh iya miss ya nanti kalau ada option yang muncul untuk penerima untuk mengadmit mengaccept nanti kamu ukikan jadi biar teman kamu bisa join ke kelas gitu ya karena kamu host disini jadi yang handle ini kan kamu sekarang ya thank you ya itu ada nama Jessica gak coba kamu admit dulu soalnya udah udah ada kamu lihat dari participants kamu lihat dari participants coba kamu close dulu screen kamu nanti kamu screen ulang ada ada Jessica kamu accept ya yang pasti nanti ketika ada notif yang ingin masuk join ke kelas nanti silakan kamu accept ya nanti temannya kasian mau masuk gak bisa masuk ya ya miss karena tadi ada beberapa yang lapor ke saya itu thank you ya silakan dilanjutkan kamu bisa screen ulang ya okta temanis 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 Oke, kita lanjut Untuk plural Atau dapat disebut dengan Ciamat Atau lebih dari pada saat ini Memiliki perbedaan perdika Dengan singular dimana Pada singular tadi kita dapat melihat Bekuannya itu ditambahkan Dengan S atau RIS Tapi untuk si Ciamat ini Itu menggunakan bekuan Tanpa S atau RIS Dan peredikannya Are or where Do, have Contohnya Di sini The boss of the Lelaki itu Biasanya Salah terlambat Dia senin Jack and Henry Suami goto sekolah By bus Jack Dan Henry Biasanya pergi Ke sekolah Menggunakan bus Ini adalah Merupakan contoh Tulal Atau jangat Sedangkan Contoh saja Tulal Yang kedua Di sini kita dapat Melihat Biasanya 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 Atau dapat Kita Terasa Kebiasaan Indonesia Entah John Atau temannya Si bu hari ini Jadi untuk Di Pulal ini Kita dapat Menggunakan Subjeknya itu Menggunakan You You Untuk Sebagai Pihak yang kedua Bisa juga kita Kita lihat Contohnya di sini Ini adalah Kedua subjek Jack and Henry Sorry go to school By bus Jadi Sekian materi Dari saya Jika ada teman-teman Yang ingin Menyampaikan Pertanyaan Atau Hal yang lain Kami persilahkan Terima kasih Mungkin Ada Teman-teman Yang telah Menambahkan Seperti Jenny dan Daniel Saya persilahkan I'm sorry I'm sorry Kak Akta Jessica Dari tadi Belum ada Masuk Ikut join Ke Zoom Udah kok Dia apa kan Dia Masuk Dia Mungkin Jaringan tadi Dan mungkin Karena Tadi Okta masih menjelaskan Jadi Terskip Jessica Udah masuk Udah 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 Baru Masuk Tapi Kamera Sama Mikrofonnya Dih Tak Jessica Ada yang Menitambahin Buat Hari Hari Ini Berapa Mau bikin Kampang Ayam Oke Any Questions So far Selesai Mungkin ada teman-teman Yang ingin bertanya Mungkin Materinya kurang jelas Atau Contoh-contohnya Masih kurang Kami Silahkan Oke I will ask To Group 2 Itu Bagian Perular Penggunaan SES Itu Boleh dijelaskan Kak Kayak mana Gitu Penggunaannya Penggunaan Pada Yang Perular Yang Perular Yang Penggunaan Penambahan SES Yang Kayak Gitu Kak Boleh dijelaskan Kayak Mana Penambahannya Atau Penggunaannya Itu Iya Kak Iya Kak Saya Share Kembali Materinya Lebih dahulu Mungkin Daniel Dan Kak Jessica Mungkin Bisa langsung Menjawabnya Tampak Nggak Matari Mungkin Pak Pak Okta Saya Kompok Tiga Oh Kak Jenny Jenny Selamat Jernyya Tunggu ya Daniel Agak Lambat Jaringannya Disini Susah ист Jaringan B Bruk Tunggu S公 Tunggu 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 Terima kasih. 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 Kata S juga digunakan dalam, digunakan sebelum huruf vokal, seperti ray jadi race, seperti boy jadi boys. Kemudian kaca es digunakan juga di sebelum huruf konsonan yang berakhiran Y. Contohnya peni jadi penis. Yang kedua pavi jadi papis. Kurang lebih seperti itu dia. Oke, kak Ota itu bisa gak kak? Materi yang singular tadi ditampilin kak. Itu make it a simple sentence. Ya, yang ini kan, itu kan the boys often come late Monday. Kan Monday itu kan Senin, kenapa ada es di situ? gitu. Tadi kan katanya kalau penambahan es, contoh boys jadi laki-laki, kayak es itu penambahan ganda kan? Contohnya, girls jadi wanita-wanita itu gitu. Ini kenapa jadi es di Monday-nya gitu? Mungkin salah ketik itu. Ya, salah ketik kak. Jadi sebenarnya di sini the worst of the cold Monday aja kak. Karena kan untuk babuannya ini tanpa S or E S kak. Jadi disini salah kak. Mungkin ada teman-teman lagi yang menanyakan, mungkin ada materinya yang kurang jelas atau bertanya seputar tentang materi kami ini, silakan. Mungkin ada teman-teman lagi yang menanyakan. Atau Kak Raki atau Kak Maruba mungkin ada yang ingin dipertanyakan dari struktur materi kami ini. Atau ada materi yang ingin disampaikan mungkin dari materi kelompok 2 ada kesalahan di sini atau mungkin ada yang bilang bisa diberikan kok pendapat masing-masing. Okay, any questions? Any comments? Okta, bisa share screen materi kita, modul kita? Modul yang Miss kasih. Iya, yang saya upload di Google Classroom bisa kamu sharekan itu. Ini Miss. Iya, yang saya upload di Google Classroom. Iya, yang saya upload di Google Classroom. Ada Okta, atau? Kalau yang dari Bahasa Inggris, di Gracia pun ada Miss. Tapi saya ambil modulnya dari WA yang dulu pernah misal, Miss. di Google Classroom. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya ada yang mau saya jelaskan, tadi belum tuntas menjelaskannya kamu. Terima kasih. Terima kasih. Kamu klik nama saya, lalu di situ ada, make a host ya kalau nggak salah saya tulisannya. Kamu klik di nama saya dulu. Kamu klik nama saya. Kan ada, kan ada tuh titik tiga di atas sudut. Di nama saya, di nama saya di atas sudut itu ada titik tiga ya kalau saya nggak salah. Ini titik merah kok, ini titik tiga di atas sudut. Udah miss. Dinda tadi tadi, udah miss. Udah miss. Dinda tadi nggak kamu accept juga nih. Lain kali kalau yang jadi host besok-besok, kalau ada temannya masuk, biar dia bisa masuk ke dalam kelas. Ketika ada notif masuk, kamu accept ya. Nah, kasian temannya. Ya miss. Sorry miss. Oke, sebentar. Oke, saya menambahkan ya. Ini ada waktu enam menit lagi. Mudah-mudahan cukup. Jadi, ini tadi saya rasa belum clear. Kekurangan untuk presentasi hari ini. Octavia, kamu udah seingatkan sampai dua kali tadi penggunaan bahasa yang pertama. Kemudian Daniel, tidak ada koordinasi ya antara Daniel, Jessica, dengan Octavia. Kenapa saya menilai seperti itu? Karena tidak ada pembagian part ketika untuk menjelaskan tadi materi. Tapi mungkin di Daniel telah membantu dalam menjawab pertanyaan. Ya, ke depannya untuk kelompok yang lain, saya harapkan silakan gunakan bahasa Inggris dulu. Lalu ditransik ke dalam bahasa Indonesia. Atau kamu coba untuk mengkombinasinya ketika tidak tahu. Karena ini kan kelas bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Dan di sini saya akan menyampaikan sedikit penjelasan. Tadi mungkin belum dijelaskan. Jadi, saya tidak menjelaskan detail lagi. Ketika nanti kalian disoal itu menemukan kata every, each of, neither of, one of. Ini artinya adalah singular. Bukan plural. Artinya adalah satu. Contoh misalnya saya bilang, every student must use English in this class. Setiap siswa harus menggunakan bahasa Inggris di kelas. Setiap siswa. Memang kalian banyak, tapi itu terhitung per individu. Makanya ketika ada kata-kata every, each of, neither of, one of. Ini dianggap adalah singular. Jadi, ketika nanti bentuknya adalah singular, singular berarti satu, tunggal. Tadi sudah dijelaskan Octavia. Maka cari nanti web yang dalam bentuknya adalah bentuk tunggal juga. Tadi juga sudah dijelaskan. Ketika ciri-ciri nanti di kata kerja yang tunggal dengan jama, nanti bisa dilihat dari penggunaan kata S ataupun IS-nya. Itu di kata kerjanya. Jika nanti ada penambahan kata S atau IS, berarti itu berupa tunggal di kata kerja. Tetapi jika tidak ada S atau IS, berarti jama. Kalau di subjek bagaimana cara melihatnya? Kalau cara di subjek melihatnya adalah ketika ada S atau IS, berarti itu adalah jama. Tapi kalau dia tidak ada S atau IS, berarti tunggal. Itu jika pada subjek. Jadi kalian harus dua yang kalian lihat, antara subjek dengan book-nya. Jadi kalau nanti ada kata-kata seperti ini, ketemu, berarti itu nanti singular. Maka carilah jawaban yang bentuknya adalah singular. Kalau nanti dia bentuknya plural, cari dia jawaban yang bentuknya plural. Yang kedua, ketika nanti ada yang subjeknya itu berbentuk jarak, berbentuk volume, berbentuk berat. Contohnya misalnya, jarak dari medan ke parapat, misalnya seribu kilometer. Misalnya seperti itu. Nah, miss, itu kan jaraknya banyak, lima ribu itu iya. Tapi itu dihitung satu, dihitung tunggal. Jadi contohnya seperti ini. 500 miles is a long distance to drive in one day. Ini five, miss, five, ini kan banyak, ada lima. Ini miles-nya ada huruf S-nya. Iya, tapi ini menyatakan jarak. Maka kalau dia menyatakan jarak, ini terhitung waktu. Bukan, sorry, bukan terhitung waktu. Terhitung dia adalah tunggal. Sama ya untuk waktu seperti itu juga. 365 hari dalam setahun, kami pergi ke Eropa misalnya. Miss, itu kan harinya banyak, ada 365. Iya, tapi dia dihitung satu tahun. Maka dia tunggal. Paham ya? Jadi jangan terpaku karena itu punya banyak hari, itu punya banyak jarak, itu punya banyak volume, itu punya banyak berat, 500 kilo. Kan banyak, miss, iya. Tapi terhitung satu. Karena dia ditujukan pada bendanya. Oke? Itu, jangan terkecoh. Kemudian, jika nanti kalian melihat, ada di soal, bentuknya adalah bentuk menggunakan kata kerja Vuping. Contoh, membaca adalah hobiku. Reading is my hobby. Reading di situ kan bentuknya adalah jiren. Jiren ciri-cirinya adalah menggunakan kata Vuping. Itu dia mengandung makna tunggal. Mengandung makna satu. Jadi kalau misalnya, reading is my hobby. Kenapa dia pakai is, miss? Karena itu dia bendanya adalah abstrak. Yang berbentuk jiren. Maka dihitung tunggal. Maka pakai is. Reading is my hobby. Nggak ada jadi, reading are my hobby. Wrong. Oke? Kemudian, selanjutnya. If you try to find some express like XLS, along with, together with, in addition, ini juga maknanya adalah tunggal. Jadi kalau ada kata-kata yang mengandung ini, meskipun ini artinya along with, kan bersama dengan dia. Together with, bersama dengan dia. Berarti kan banyak, miss. Ada dua orang yang di dalam konteksnya. Tidak, tidak seperti itu maknanya. Itu adalah maknanya tunggal. Meskipun dia subjeknya itu nanti terkait dengan ungkapan seperti ini. Kemudian, kalau misalnya nanti ada menemukan kata anybody, anyone, no one, nobody, anything, nothing, something, someone. Ini adalah maknanya, makna tunggal. Anybody home, meskipun di dalam rumah itu ada banyak orang. Tetapi tetap dia anybody home, itu ditujukan untuk per orang-orangnya. Tunggal. Kemudian, jika nanti ada ketemu E dengan D, meskipun dia diikutin oleh number, bentuk nounnya adalah prule, tetap. Kalau dia E, itu diikutin oleh prule. Kalau dia D, diikutin oleh singular. Miss E ini kan tunggal. Artinya sebuah, sekuntum, seorang. Kan tunggal, iya. Tapi diikutin oleh prule. Yang nounnya bentuk prule. Maka verbnya harus prule. Tapi kalau D, dia dihitung satu. Tunggal. Tunggal.